Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang aktivitas manusia. Semua ini selalu berkaitan dengan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan hal yang harus kita ingat, bahwa ekonomi tidaklah hanya untuk kita sendiri, melainkan akan berpengaruh terhadap semua orang yang ada di bumi. Lantas, ekonomi dengan sistem mana yang kemudian mampu menjadi pintu gerbang dari kemakmuran itu sendiri? Ekonomi dengan sistem rata dan tidak ada piramida kasta? Atau, kita membangun piramida kasta, kita meningkatkan kualitas mutu, tetapi di sisi lain kita hanya berlari-larian dan berlomba untuk menjadi peningkat satu? Atau, kita bisa mengikuti sistem ekonomi dengan sesuatu yang ditakar sesuai dengan kemampuan dan kinerja? Menurut seorang ahli, di dalam ekonomi penghasilan itu diibaratkan sepasang sepatu. Ketika terlalu kecil, maka itu akan menjepit kaki kita. Dan ketika terlalu besar, maka itu akan membuat kaki kita tersandung dalam perjalanan. Terima kasih telah menonton!